selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penampakan dapur di belakang rumah bunda ini teman-teman ini lanjut bundanya mau masak kacang hijau buat paksunya sarapan sementara ini paksunya menghindar yang ini kayak karbok dulu kalau sarapannya nih teman-teman ini selesai nge-rebus kacang ijo bundanya mau metik daun keler ini mau mudah rebus ini bunda metiknya secukupnya aja secukup untuk sekali rebus ini kebetulan ini yang banyak tunas baru ya daunnya soalnya habis dipangkas kemarin nih teman-teman nah cukup segini aja kurang lebih satu genggam itu mau bunda ini dulu potekin dulu daun kelernya lumayan ya tinggal ngambil di belakang rumah ini lumayan gampang kalau pohon keler ditanam teman-teman kalau ada batangnya cukup ditancepin aja gak begitu lama tumbuh tunasnya ini videonya udah beberapa hari yang lalu sebelum bunda sakit kemarin kan habis lebaran habis lebaran beberapa hari ini bundanya langsung sakit teman-teman makanya gak upload video beberapa hari ini kebetulan ada stock video baru bunda bisa edit soalnya udah lumayan udah lumayan enakan tinggal istirahat aja lagi ini dicuci daun kelornya langsung bunda masukkan ke tekoknya ini kurang lebih 3 gelas air ini teman-teman 1 genggam daun kelor ini direbus dengan api kecil kurang lebih 5 menit ya ini ngerebusnya kurang lebih 5 menit ini bunda kasih alasnya dulu soalnya ini kan agak kecil ya tekoknya takutnya itu licin ini rebusan daun kelor ini banyak manfaatnya teman-teman di samping bisa dibikin sayur ini rebusannya juga bisa mengurangi gula darah atau diabetes juga bisa mengurangi hipertensi kolesterol juga banyak manfaatnya deh teman-teman nah ini sambil merebus daun kelornya ini bundanya sekaliannya bersih-bersih area dekat kompornya ini lumayan kotor soalnya ini bundanya yang ngambil ini cairan pembersih kacanya mau bersihkan meja-nya dulu nih teman-teman nah ini udah 5 menit udah mendidih merata matikan apinya ini langsung bundanya bersihkan area di atas meja itu bunda tunggu dulu biar agak dingin baru deh bunda minum semprotin dulu pakai soklin bersih kaca oh iya buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube bunda yunidanya selamat bergabung ya salam kenal dari bunda yunidanya dari kelimantan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel youtube bunda yunidanya dengan like komen dan subscribe-nya ya sekali lagi bunda cekuan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semua tanpa dukungan kalian semua mungkin channel youtube bunda yunidanya gak sampai di titik ini ya teman-teman ini udah selesai bersihkan mejanya bunda taruh dulu ini keranjang sayurnya itu keranjang sayurnya cuma isinya lah busiam sama bawang-bawang bay aja belum ada ke pasar ya teman-teman nah selesai bersihkan area yang di atas ini langsung bundanya nyapu bagian bawahnya lantainya udah selesai ini bundanya mau minum rebusan daun kelornya dulu bila dicobain nih teman-teman siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua ini rebusan daun kelornya bisa mengurangi hipertensi kolesterol juga bundanya mau minum dulu ya udah agak dingin sih gak terlalu panas mumpung masih hangat kalau masih hangat itu enak diminum ini bundanya bikin dari 3 gelas air itu tadi kira-kira daun kelornya satu genggam ya teman-teman enaknya gitu bundanya tinggal metik di belakang rumah kemarin habis dipangkas pohonnya makanya tumbuh lagi dengan tunis nas baru atau pucuk-pucuk baru ini masih hangat ternyata masih hangat bundanya mau minum dulu ini rebusnya jangan terlalu lama teman-teman asal udah mendidih kelihatan mendidih mendidih merata udah daunnya agak layu boleh matikan apinya bismillahirrahmanirrahim ternyata masih panas gak langsung bisa diminum ya tunggu agak dingin boleh dicoba siapa tau bisa membantu buat kalian semua yang ada punya riwayat hipertensi atau kolesterol boleh dicoba nih teman-teman semoga aja bisa bermanfaat ini kebetulan bundanya kan ini apa memang ada hipertensinya hipertensinya tinggi terus teman-teman makanya bermacam cara udah bunda lakuin agar gak selalu selalu minum ini obat kimia makanya dicoba herbal diselengi sama herbal biar gak tergantung sama obat ya soalnya bundanya paling males kalau disuruh minum obat teman-teman paling susah sebenarnya minum obat jadi karena tensinya udah gak bisa di ini lagi susah untuk ini lagi turun lagi seperti semula itu tinggi terus jadi ya mau gak mau harus minum obat makanya diselingi sama ini herbal semoga aja ini bisa mengurangi tidaknya mengurangi ya memang rasanya gak enak sih ini enak tawar memang rasanya memang rasa ada langu-langunya tawar tapi apa boleh buat untuk bisa sehat ya kan teman-teman ini mungkin karena faktor usia juga bundanya jadi ya itu kalau kolesterol sih gak ada sama asam urat gak ada cuma itu darah tinggi aja hipertensi aja yang ini apinya teman-teman ini bundanya cuma pakai dasteran aja malas malas ganti-ganti baju ya apalagi pagi lagian kan kalau beraktifitas di dapur enaknya pakai daster bunda coba minum dulu kayaknya mulai agak dingin udah ini enak gak enak tetap harus diminum demi kesehatan ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih yang udah ngikutin kegiatan channel youtube bunda yang didanya hari ini semoga aja apa yang bunda sehat hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman wassalamualaikum sampai jumpa lagi bye bye